Turnamen golf hari jadi Tabalong disambut baik sejumlah peserta. Para peserta berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin tahunan. Turnamen golf hari jadi ke-59 Tabalong yang digelar dari tanggal 30 November hingga 1 Desember 2024 di lapangan golf Pertamina Murumpudak diikuti berbagai kalangan. Mulai dari para pejabat tinggi di lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal, pejabat perusahaan, hingga para atlet golf. Dari pertama kegiatan turnamen terbantau hadir Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, VL Manager Pertamina IP Tanjung, Pimpinan PT Adaro Indonesia, Kepala KPP Pertama Tanjung, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong, dan berbagai stakeholder lainnya. Adanya turnamen golf yang mempertandingkan kategori umum ini pun disambut baik para peserta. Turnamen Tabalong ini dalam rangka memilihkan ulang tahun dan hari jadi Tabalong yang angka 59 ya antusias untuk main bagus ya. Banyak yang datang dari luar, kami berharap untuk ke depannya mungkin bisa menjadi event tahunan ya, untuk dalam rangka memperingati hari jadi Tabalong. Mungkin jangan, tidak hanya untuk hari jadi ya, mungkin ada event-event tertentu, bisa diadakan juga turnamen, karena animo dari peserta lumayan bagus ya, lumayan banyak. Ya, saya mengapresiasi Lidia maupun dari wanita daerah Kabupaten Tabalong yang melaksanakan turnamen golf. Selalu kajari, mengucapkan selamat tulang tahun Kabupaten Tabalong ke-59. Semoga masyarakat ke depan semakin mamur dan pembangunan semakin baik ke depan. Mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Tabalong yang ke-59. Nah, Tabalong ini punya aset atau ada aset yang keren yaitu lapangan golf. Ya, jadi ini harus kita jaga bersama, salah satunya dengan turnamen ini, supaya tetap kita yang ikut sehat, semuanya bisa bahagia dan tetap menjaga nama besar Tabalong. Tentu ini kebersamaan kita antara Pemda, masyarakat, juga Pertamina sebagai tempat di mana lapangan golf ini ada. Kami Kepala Badan Narkotika Kabupaten Tabalong tentunya berharap dengan adanya peringatan Tabalong ke-59 ini yang di awali dengan golop bersama, harapan kita mengumpul kebersamaan dan harapan kita juga Tabalong terus jaya, unggul, dan terdepan. Kemudian harapan kita terus dikembangkan karena hanya potensi, golop ini cuma satu-satunya ada di Tanjung. Harapan kita terus berkelanjutan dan Tabalong terus maju. Turnamen golf hari jadi Tabalong ini memperebutkan hadiah senilai ratusan juta rupiah, baik berupa uang pembinaan maupun dalam bentuk hadiah barang. Turnamen golf diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.